Intro Terima kasih Komando Hanturimba Prajuris Sabta Marga Pam 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 Berani benar berhasil Komando Jenderal atau Danjen Komando Pasukan Khusus Majen TNI Iwan Setiawan dimutasi menjadi Panglima Kodam atau Pangdam 12 Tanjung Pura Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep Garing 338-3 Romawi Garing 2023 Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia itu tertanggal 29 Maret tahun 2023 Majen Iwan Setiawan menggantikan Majen TNI Sulaiman Agusto Yang dimutasi menjadi Pahsahli TK3 Kasat Bidang Ekonomi Keuangan dan Perdagangan atau EKUDAK Adapun jabatan Danjen Kopasus diisi oleh Brig Jenteni Deddy Suryadi Yang sebelumnya sebagai Kepala Staff Kodam atau Kasdam 4 di Ponegoro Lantas bagaimana perjalanan karir Majen Iwan Setiawan? Langsung saja simak ulasan berikut ini Majen TNI Iwan Setiawan merupakan lulusan Agmil 1992 dari Kecabangan Infantri Melangsir informasi dari berbagai sumber Semenjak lulus Agmil pria kelahiran Bandung 16 Februari 1968 ini Bertugas di Kopasus sejak 1992 hingga 2012 Beliau menghabiskan banyak waktunya di Korps Baret Merah Dalam periode itu beliau awalnya bertugas mulai dari Danunit Grup 2 Parako Kopasus Dengan pangkat Letnan 2 Pada 2004 hingga 2007 Beliau yang berpangkat mayor menjadi Wadan Yon 12 Grup 1 Parako Pada 2012 terakhir beliau bertugas di Kopasus Dengan menjabat sebagai Wadan Pusdikpasus dengan pangkat Letnan Kolonel Selepas dari Kopasus beliau mengemban sejumlah jabatan strategis Seperti Dan Rindam Jaya pada tahun 2015 hingga 2016 Dan Rem 052 Wijaya Krama tahun 2016 hingga 2018 Serta Dan Rem 173 Praja Biraf Raja pada tahun 2020 hingga 2021 Pak Iwan Setiawan kembali ke Kopasus sebagai Danjin Kopasus Pada periode 2022 hingga 2023 dengan pangkat Majen Kini Majen Iwan Setiawan dipercaya memegang tongkat komando Sebagai pangdam 12 Tanjung Pura Kodam 12 Tanjung Pura merupakan komando kewilayahan pertahanan Yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Kita ucapkan selamat mengemban amanat baru jeneral Semoga sukses dan sehat selalu Terima kasih telah menonton!